Halo ketemu lagi di podcastnya Pakai Hati Kita dan kali ini kita edisi khusus untuk perempuan kedatangan Iris Bella Hai apa kabar bye ini gimana nih dengan ini punya anak baru yes sebagai ibu yang baru gimana masih baby blues kah atau baby blues enggak awal-awal doang sih tapi sekarang udah menikmati banget menikmati banget jadi peran baru ya seorang ibu gitu terus kayaknya setiap hari tuh selalu ada hal yang baru gitu dan kayak berubah ya sekarang peran dan jadi ibu tuh kayak banyak changes dalam diri aku yang belum pernah aku rasakan sebelumnya gitu Berat enggak sih mengalami kehamilan di masa pandemi? Aku enggak terlalu mikirin sih itu karena lebih mentingin kesehatan hamilan terus enggak mikirin kayak masalah pandemi mungkin pas tegang pas mau lahiran aja sih gitu Karena ya posisi kan di rumah sakit kan lagi ini ya banyak yang positif apa terus kita kayak nyari rumah sakit yang terbaik yang aman terus juga yang pastinya saat operasi itu suami harus aman harus dampingin gitu Kayak gitu sih tapi gak mikirin banget kayak aduh gimana nanti kalo sampe terjangkit covid atau nanti gimana my baby apa gak tau mikirin itu karena menurut aku di kehamilan aku yang kedua ini yang paling penting tuh bener-bener harus stay positif banget gitu Sempet ada rasa takut belum ready gak sih? Pasti Iya kan? Sebenernya i wasn't ready until the baby was born Gitu selama hamil selama udah di rumah sakit udah persiapan operasi itu belum siap belum siap gitu sampai akhirnya babynya keluar denger tangisannya pertama kali terus terus ini kan apa namanya tuh yang langsung ditaruh di dada disitu disitu baru itu rasanya gak bisa diunggapkan dengan kata-kata rasanya disitu baru kayak Inilah apa seorang ibu tuh perasaannya begini yang bener-bener aduh Kayaknya gak bisa dipikirkan tuh bagaimana nanti ya rasanya apa gak bisa pas disitu tuh bener-bener siap kayaknya ready gitu Langsung kayak yang lainnya itu kayak doesn't exist Cuman you, your baby, dan amar Aw, that's beautiful Dan pada saat Lo ngerasa Apa namanya Gak ready Persis sebelumnya Gak ready-nya itu apa? Karena berasa surreal Iya Terus juga kan karena Yang pertama kan udah pernah hamil Dan waktu itu kan miscarriage Disitu Dan aku tuh kayak Takut itu akan terjadi lagi Karena ada sisi trauma kali ya Dan kayak aku ngerasa juga mungkin That happened to me because Allah bilang mungkin kamu belum siap gitu Jadi mungkin ya memang itu harus aku lewatin supaya Pendewasaan gitu Untuk menyiapkan diri aku menjadi seorang ibu yang bener-bener Pantas nanti untuk anakku gitu Nah makanya saat Hamil yang kedua pun Kayak Gak sampe Kepikiran bayi itu akan lahir gitu Cuman kayak Apapun yang terjadi Mau nanti harus miscarriage lagi Atau sampe Alhamdulillah seneng banget Kalo bisa Anak ini lahir dengan sehat Ikhlas Pokoknya ikhlas Itu yang aku pelajarin dari Kesalahan yang kemarin yang sebelumnya Bukan kesalahan sih Maksudnya Ujian ya Gitu Kayak bener-bener Harus dititik ikhlas Jadi gak mikirin nanti Bayinya sehat Terus nanti kita kasih nama ini Nanti kita beli baju ini Kita beli Ranjangnya Apa segala macam Gak kepikiran sama sekali Udah gak Mikirin yang idealnya Seperti apa ya Kan orang-orang kan Biasanya di Bulan ke tujuh Gitu ya Udah kayak Oh kita Yes yuk kamar bayinya yuk Oh kita beli baju Bajunya Harus ini harus Itu persiapan Ini persiapan Aku bener-bener No Aku ikhlas Ikhlas Pokoknya Apa Jalanin hari per hari aja terus Tapi jadinya Lebih Appreciate Momen-momen Pada saat mengandung gak sih Banget 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 Dan disitulah kayak bener-bener Walaupun masa pandemi Terus kita waktu itu lockdown Dan juga Pastilah ada kekhawatiran ya Mau keluar gak bisa Takut Ada virus ini yang we don't know Waktu itu kan seperti apa Ngedam juga gak bisa macam-macam Macam-macam Tapi itulah bener-bener Kayak bersyukur Melewati 4 bulan Melewati 7 bulan Terus akhirnya Mau Apa Mau melahirkan Kayak Bersyukur lagi terus Sampai akhirnya Di titik dimana anak itu Akhir lahir Itu rasa syukurnya Luar biasa Karena ketegangan itu Sudah tidak ada lagi Ketegangan dimana Mungkin Lo Menahan rasa takut Iya Betul Kayaknya itu yang lebih Pas ya Pastinya kan ada takut Untuk Sebenernya pengen ngomong takut Tapi kayaknya gak pantas Kayak rasanya Makanya kayak Lebih kayak coba Untuk ikhlas Tapi sebenernya sih Ada rasa takut Iya Tapi rasa takut itu Sesuatu yang wajar Apalagi setelah Apa yang Kalian alami ya Pasti ada rasa Karena Gini Apa yang kalian alami itu Di luar kontrol kita kan Betul Jadi Rasa takut bahwa Ternyata Tuhan Menghendaki Sesuatu yang berbeda Dengan yang Kita hendaki Takut akan hal itu Kan sesuatu yang wajar sekali Iya Dan pastinya Berapa bulan Mengandungnya Sembilan atau delapan 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 bulan itu Bukan waktu yang pendek sih Itu perjuangan banget Itu Aku sebagai ibu Juga pasti kebayang sih Ternyata Dan Kan sebenarnya Yang Pertama itu kan Cuma hanya sampai 7 bulan kan Aku hamilnya Sampai miskeris Tapi Yang kedua ini kan Bener-bener ngerasain Sampai bener-bener Apa Really big gitu kan Terus hampir Mau melahirkan Jadi kayak Ini ya rasanya Udah kayak Sakit Punggung panas Ini salah Itu salah gitu kan Oh punggung bawah ya Karena cowok kan Pokoknya mendekati hari Melahirkan kan Gila Ternyata begini ya Pengorbanan seorang ibu Gitu Jadi kayak Appreciate juga My mother dulu Gitu kan Oh jadi gini rasanya Gitu Melahirkan Terus akhirnya juga Merasakan bagaimana Memberi asih Menyusui Gitu kan Terus harus begadang Kayak bener-bener Appreciate banget Peran seorang ibu Gitu Bikin Lo jadi lebih deket Gak sih Dengan nyokap Pastinya Terus Mama juga Ngebantuin juga Di awal-awal Air datang ke rumah Gitu kan Penyesuai juga Disitu ada baby blue Sedikit lah Sebentar Gitu Jadi Jadi makin Ya Kompak lah Sama nyokap juga Gitu Itu sih Kehadiran seorang ibu Di saat kita Mendadak Harus menjadi ibu Jadi kita tahu ya Iya Karena walaupun Kita mengandung Selama 9 bulan Pada saat Anak itu Lahir Shocknya itu Gimana ya Gak bisa terjelaskan Tetap shock Mau Kita baca buku Sebanyak apapun Mau Mau persiapan Gimanapun Mau tanya dokter Mau Kita Baca Berbagai macam buku Mau nanya Orang tua kita Kita pun Nanti gimana sih Gimana sih Gimana sih Gimana sih Oke Mereka bisa kasih nasehat Sama kita Kita bisa Baca sebanyak-banyaknya Buku dokter Akan bilang begini Nanti cara menyusui Seperti ini Nanti akan begini Nanti akan begini Tapi Nothing compares To when you actually You know Hold the baby Gitu Sebenernya Menar Jadi ibu Langsung Ditaruh di dada Gitu ya Oh wow Aku ingat Momen aku Pertama ngelahirin Bayinya Cuman Dikasih ke aku Tapi cuman sebentar Habis itu langsung Diambil Untuk dibersihin Terus Dibalikin lagi Ditaruh Kayak di Kota kecil Banget Terus Ditaruh di sebelah Tempat aku Tempat tidur aku Terus Tiba-tiba Semuanya Gone Dokter Suster Suami Ngurusin Apa namanya Surat-surat Gone And it was just me And my baby And it was awkward It was awkward Kayak Hi Gitu Kok gitu Karena Waktu itu aku masih muda banget Waktu itu aku umur 20 Dan Gak nyangka Kalau Punya anak Menjadi ibu Seperti ini Aku cuman ngebayangin Dari apa yang aku lihat Teman-teman aku Yang udah punya anak Terus Apa namanya Ipar-ipar aku But they're not mine Walaupun Aku bawa gendong Bayi orang gitu Cuy sayang Tapi pada saat kita gendong Bayi kita sendiri It's different Iya Kalau posisi aku Waktu itu Karena memang sudah merasa Kehilangan ya Kehilangan Waktu itu juga kan Aku dikasih Hadi yang luar biasa Itu hamil kembar Kan yang pertama Itu Aku sama sekali Gak ada keturunan kembar Gak ada Amar? Dari abang juga gak ada Jadi itu tuh bener-bener Kita menikah Cukup Kenalan cukup singkat Gak pacaran Terus langsung menikah Dengan Ya alasan kita ingin Berubah menjadi lebih baik Dan menikah itu kan Menyempurnakan ibadah Kalau dalam Islam gitu kan Jadi kita bener-bener fokus Ingin memperbaiki diri kita Karena masa lalu kita Ya udah Berantakan lah Mungkin Abang yang terekspos Kesalahan-kesalahannya Tapi aku pun punya Masalah-masalah juga Kesalahan-masalah aku dulu Yang mungkin gak orang ketahui Gitu Jadi pengen fokus Pokoknya memperbaiki diri Dan itulah Alasannya kita menikah Dan itulah alasannya Aku berhijab juga Gitu Nah terus disitu Kita dikasih Hadiah luar biasa Kebahagiaan Yang luar biasa banget Aku Aku tahu Kalau aku hamil Dan pas dicek Di dokter Ada dua janin Dalam perut aku Ada dua jantung Yang berdetak gitu Di perutku Dan itu tuh Amazed banget Dan kita gak tahu Itu keturunan kembar Dari mana Gitu Makanya itu Bahagian yang luar biasa Dan mungkin Mungkin Ya sepertinya kita takabur Gitu Takabur Dengan Kita dikasih Hamil mudah Gitu Terus langsung dikasih Anak dua Gitu kan Mungkin orang lain Kan susah ya Hamil apa Tapi kita mungkin Oh subur Aku subur Aku ini Mungkin Adalah sih Takabur disitu Dan situlah mungkin Allah Kayak Menegur kita Gitu Nah dan itu Kita Aduh Waktu itu Mungkin Salah satu titik terendah Dalam hidup aku Ya waktu itu Ya waktu Kehilangan kembar itu Makanya Begitu Air lahir Terus Pas dibawa ke kamar Kan bisa Sharing Apa Sharing time bareng Gitu Karena kan In room langsung Gak terpisah Di kamar baikan Jadi disitu tuh Gak ada awkward Gak ada apa Ya kayak Bener-bener melihat Kebesaran Tuhan Kok bisa Gitu Bayi yang begitu Ganteng Putih banget Ganteng banget Keluar dari perutku Gitu Makanya gitu Yang surrealnya disitu Gitu Wow Amazing Berarti Nikah cepet kan Gak pake pacaran Terus langsung Punya anak Nah Memutuskan Bahwa punya anak Itu kan berarti Meninggalkan Karir Untuk Sesaat Sesaat Yang cukup Panjang Karena kan Peran sebagai Ibu Apalagi kan Ibil sendiri Pengennya Nyusuin sendiri Ngurus sendiri Segala macem Berat gak sih Untuk memutuskan Meninggalkan Profesi Untuk sementara Gak sih Aku gak mikirin Kesitu Karena memang Mungkin Cita-cita Nikah muda juga Dan Cita-cita Pengen punya anak Di usia muda juga Gitu Supaya Aku sih Bercermin sama mama Karena mama juga Melahirkan aku Saat She was pretty young As well Gitu So I saw Dimana kita Kayak Besar Apa Bisa Jadi best friends Gitu Saat aku Remaja My mom Masih tergolong muda Jadi kayak Kita Kayak best friends lah Dan aku ingin sekali Seperti itu Gitu Sama anak-anakku Kalo nanti Punya anak Nanti Jadi memang Udah cita-cita Memang punya anak Di usia muda Gitu Oh Tapi itu Bakal kejadian Karena gue juga kan Punya anak Di umur 20 Sampai sekarang Kalo misalnya Kujalan sama anak Gue Oh sih kayak kakaknya Iya Gak ada Gak ada yang percaya Kalo itu Anak Dan memang Dia jadinya Kalo curhat Waktu kayak curhat ke temen Iya Karena mungkin Gak ada gap Yang terlalu jauh ya Dan gak ada yang namanya Beda generasi Betul Karena Generasi Orang tua gue Dengan generasi gue Itu Beda banget Oke Bukan secara umur Beda banget Tapi Dari segi Apa Pola pikir Jamannya Bonyok itu Belum ada internet Itu aja udah Gak banget Banget kan Jadi Apa namanya Perasa sih Bedanya Nah Selain nyokap Yang jadi Panutan Perempuan Di mata ibel Itu siapa Gak ada sih Gak ada yang lain Selain Nyokap Nyokap Karena Memang Aku Besar dari Broken home Besar dari Papa itu Saat aku SD gitu kan Terus Itu disitu Mama Bener-bener berjuang Sendirian Menghidupkan kita Anaknya dua Dan Dia banting tulang Bener-bener Untuk Menghidupkan kita Terus kita pindah Kesini Aku kan pindah-pindah Juga Dari Cirebon Terus akhirnya Pindah ke Bali Sempat tinggal di Bali Akhirnya kita Kesusahan Terus kita Mendekati saudara-saudara Di Bandung Terus akhirnya Memutuskan Pindah ke Jakarta Itu kita pindah-pindah Dan disitu Bener-bener Sosok Mama tuh Yang Menurut aku She's very Ya kayak Pahlawan lah Gitu Karena dia Perempuan yang Sangat independent Gitu She struggle By herself Dan dia punya Prinsip bahwa Dia gak mau Minta bantuan Orang lain Gitu Kalo gak Terdesak banget Gitu Dan mungkin Aku juga Belajar Menjadi independent Juga mungkin Dari Mama Juga Jadi aku sangat Bercermin Sama Mama Dan itulah Kita Kayak bener-bener Best friends Juga Jadi apapun Yang Permasalahan Apapun From A to Z Aku selalu cerita Sama Mama Bahkan Sampai menikah pun Itu Semua Ya Aku awalnya Tidak suka Sama Abang ya Sama Amar Benci banget Tapi Karena Mama But my mom So Mungkin Amar ini ada Sisinya yang Kamu belum Melihat Dia tuh Baik Dia bisa Memuliakan Perempuan Baru Disitulah Melihat Sisi lain Dari Abang Kenapa Memutuskan Pindah Ke Bali Karena Oti itu Pekerjaan My dad My dad Pekerjaannya Banyak terlibat Orang-orang Bali Jadi Kita pindah Ke sana Sekarang Hubungan Dengan Ayah Sekarang Baik Sekarang Baik Tapi Sempet Aku Nggak Ngomong Sama Papa Itu Bertahun-tahun Karena Sakit hati Itu Sakit hati Karena My parents Divorce Terus He left Sakit hati Itu Dan aku kayak Ingin Gimana ya Waktu itu Pas kecil tuh Kayak ingin Membalas dendam I'll show you Aku akan Bisa menghidupkan My mom My brother Without your help And you did Yes I did Puas nggak? Puas banget Dan disitu Aku Karena Saking sayangnya Sama mama Dan aku Ngelihat Seluruh Struggle-nya Dia dulu Kan Aku bilang Mom Berhenti Kita pindah ke Jakarta Mama udah Urus aku aja Aku akan berjuang Jadi tulang punggung Keluarga ini Dan waktu Keguguran yang pertama itu Ayah Sempet ada Dan memberi dukungannya Nggak Waktu itu Dia Udah balik ke Belgia Ah Oke Did you miss him At that moment Iya sih I needed Sosok Father figure Pastinya Di saat itu Itu Karena ya Pas Miss Keguguran itu tuh Itu Bener-bener perang Antara dua keluarga Keluarga aku Dan keluarga abang Itu Karena kita baru menikah ya Belum saling mengenal Jadi Ya gitu Semuanya salah-salahan Jadi perang dingin Mama Nyalahin Abang Dan pastinya keluarga dia Keluarga abang juga Pastinya Kayak kurang ser Mungkin ada kesalahan Dalam diri aku yang Mungkin aku yang Teledor Dalam mengurus Kehamilan Makannya seperti Akhirnya seperti itu Jadi bener-bener Perang dingin banget Gitu Dan itu hampir Terucap Hampir pisah Hampir pisah Hampir cerai Waktu itu Se-se-se-intensi itu Tapi Gue Gue shock Karena Mikirin Perempuan itu Yang mengandung Dan Seakan-akan kayak Perempuan itu Bertanggung jawab Atas Kandungannya Gitu Yang kalau misalnya Keguguran Perempuan rentan Untuk disalahkan Dibilang kita Gak ngejaga diri Kita Makannya Gak benar Padahal Ya itu Gak sepenuhnya Kuasa kita Iya Nyawa itu Bukan kita yang Menciptakan Iya Tapi di saat itu Gak semua orang Berpikir seperti itu Keluarga kita pun Ada yang berpikir Ya negatif lah Gitu Makanya bener-bener Salah-salahan banget Dan aku Posisi itu Kehilangan Disalahkan pula Terus My marriage Was like Falling apart Gitu Jadi Aduh Aduh Itu Luar biasa How did you react On that Acquisition I couldn't say anything Gak bisa ngomong apa-apa Gak bisa Untung sudah disediakan tisu Ya Gitu Ya gak bisa ngomong apa-apa Disitu cuman Nangis 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 Terus setiap hari Sampai kayak Mencoba untuk Yang meringankan Beban yang aku rasain Waktu itu Gitu Karena cuman itu Yang bisa aku lakuin Mau marah Mau marah sama siapa Mau nyalahin dokter Kayaknya Mau nyalahin dokter Gimana Gitu Iya Kayak gitu Dokter hanya bisa membantu Tapi yang memberi kehidupan Yang memutuskan kehidupan Itu kan Yang di atas Iya terus waktu itu juga Posisinya bingung Mau curhat sama Mama Tapi mama Posisinya Kayak Menyalahkan Gitu Menyalahkan abang Sedangkan my husband Juga mau curhat sama dia Tapi dia Marah sama Situasi gitu Sama Sama keluarga juga Gitu Jadi It was Rasanya Apalagi anaknya perempuan ya Dua Lagi Iya Dan Kami sempat lihat juga Aku gak sempat lihat Aku hanya bisa lihat lewat Foto kan Karena waktu itu Gak kuat rasanya Kan ditanyain waktu Di ruang operasi kan Saat mereka udah dikeluarin Ibu-ibu mau lihat gak Anaknya Enggak Enggak Gak bisa Gak kuat I know it must be hard Tapi Aku salut sih Salut sama Abang yang dia Bener-bener ngurusin banget Ngegendong kan Ayona sama Ayora Sampai ke Liang Kubur mereka Maksudnya Aku disitu cuman Nunggu di rumah sakit kan Cuman hanya lihat lewat Berita doang Luar biasa gitu Kayak aku beruntung juga Punya suami yang Tough Gitu ya Karena dia juga Melalui banyak kali ya Gitu Dia juga pernah kehilangan Berkali-kali juga Sesok perempuan dalam hidupnya Iya Dan mungkin kalau misalnya Pasangan aku Bukan dia Mungkin aku juga Gila kali Karena dia Source Kekuatan aku juga Gitu Dua orang Source kekuatan aku tuh Suamiku dan ibu kan Dan pada saat itu Mereka berdua lagi bertengkar Jadi disitu Posisi yang sulit banget Buat aku Heartbreaking banget sih Pasti Kayak Ya Kebayang Orang yang paling Kita cintai Berantem Dan disitu Kita kayak Merasa ada Kewajiban untuk Ngebelain yang mana Iya Iya Apalagi kan Baru menikah juga Iya Jadi posisi yang mana Yang aku harus Ambil Aku gak mau Durhaka sama Ibu Tapi aku gak mau Durhaka sama Suami juga Iya Itu bukan opsi Sebenarnya Kita tidak seharusnya Memilih Sama seperti seorang anak Tidak seharusnya Memilih Bapak atau ibunya Iya Itu aku setuju banget Itu pasti berat sih Berat banget Waktu itu Oh wow Aku speechless Jujur Perjuangannya Sangat-sangat Berat Karena Kebayang Aku yang udah pernah Ngalamin Hamil Dan melahirkan Kesedihannya itu Menempel untuk Waktu yang cukup lama Pasti karena Kita kan Memproduksi Asi Iya Kita juga Ngaca Melihat ke diri Sendiri Bahwa kita masih Masih ngebawa Iya Disitu aku juga Aduh Stress banget Karena aku Mengaca itu ya Iya Terus ngeliat Perubahan Dalam tubuh aku kan Ternyata berubah banget ya Luar biasa Kalau kita udah punya Anak Terus melahirkan Walaupun Dia Selamat Atau enggak Kemarin kan Udah gitu Kembar My body Jadi itu Body yang siap Menjadi seorang ibu Tapi I didn't have Any Baby I didn't have Any child Disitu Juga I know Pasti Pasti Udah gitu kan Kita produksi Asi Tapi Mana baiknya Pada saat kita Produksi Asi Hormon kita Juga Ya Lebih banyak Estrogen I guess Yang membuat kita Emang Jadi Punya Jiwa Nurturing Jiwa Motherhood Iya Tapi Bayinya Nggak ada Waktu itu Pelampiasannya Kemana Kemana Ya Aku Tipenya Yang Kalau Lagi sedikit Itu udah Cuman bisa Berdiam Diri Doang Berdiam Diri Ya Cry it out Udah Itu doang Kayak Bener-bener Ngunci Diri Aja Di kamar Nggak Bisa Berbuat Apa-apa Sampai Ya Berhari-hari Juga Sendirian Nggak Abang pun Nggak Nggak Dikasih masuk Awal-awal Ya Karena Ya itu dia Kan Waktu itu Lagi Ya perang Antara My husband And my mother Gitu kan Jadi It was so hard Itu juga posisi Kita masih tinggal Tinggal bareng Sama mama Kan Jadi di rumah Itu tuh Rasanya It was Kayak Like hell Gitu Jadi Nggak punya Peaceful place Ya Kebayang 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 banget Iya Tapi keluarga yang menyalahkan Kalau kita tarik mundur Itu seringkali Adalah Cara mereka Untuk melindungi Tapi pada saat kita melindungi Terkadang lebih Mudah untuk menyalahkan Seseorang kan Iya It's all because of you Iya Tapi sebenarnya Niatnya baik Iya Pasti niatnya baik Cuman Yaitu Di saat Kita under pressure Apalagi Pressure of guilt Pressure of sadness Kita pasti keluarnya Itu kayak Nggak sesuai Gitu loh Di isinya air Keluarnya api Tapi itu Bentuk dari Cinta dari keluarga Mereka kepengen Ngedukung Mereka kepengen Ngebantu But they don't know how Karena Maybe at that time You didn't even know how Yeah How to digest everything How to even Accept and Handle the sadness Yeah it was hard Karena Yeah I didn't know how Betul Dan biasanya kan Selalu Kalau ada masalah Selalu Nggak pernah Sendiri gitu kan Pasti Cerita sama nyokap Gitu kan Tapi di posisi itu Aku nggak bisa Karena Aku kan ingin mencurahkan My husband juga With my mother Nggak bisa Pasti nanti dia akan menyalahkan Gitu Terus aku juga pengen curahkan With my husband Tentang Kok mama begini sih Apa Kan nggak bisa juga Nanti Makin Memperburu keadaan Gitu Jadi Bingung Mau menerima Kehilangan Tapi udah ditimpa Dengan musibah Keluarga aku Yang kayak gitu Jadi kayak Double rasanya Udah gitu kan Disesar juga Jadi posisi kan Ya kayak gitu lah Makin Terpuruk Udah Masih jahitan Masih sakit Mau jalan Masih Susah Gitu Dan setelah Jahitan Sembuh pun Ada bekas yang Ngingetin Selalu setiap Ngaca Kan Gitu Wow Setiap orang punya Kemampuannya masing-masing Dalam Menghadapi Sebuah Cobaan Ya ada yang Kejeduk Terus biru Nggak ngerasain sakit Ada yang kejeduk Guling-guling Nangis-nangis Gitu Setiap orang beda Jadi Cobaan ini Berat Tapi belum tentu Bisa Dijalanin Sama orang lain Karena Kalian berdua Cukup kuat Untuk Ngejalanin itu Nama Mereka Itu Emang udah Dipilih Sebelum Tindakan Ya Ayona Dan Ayora Dan lahir Sekarang Air Ya Yang lucunya Minta ampun Nggak berhenti ketawa Mura senyum banget ya Banget Banget Kalau ditanya nih Apa sih yang orang Nggak tahu tentang Ibel atau salah Terkak tentang Ibel Itu apa Em Ya Mungkin Orang melihat Aku Bisa Melewati Ujian kemarin itu Mungkin mereka pikir Wow Gitu She's Tough Gitu ya Mungkin perempuan yang kuat Luar biasa Gitu Tapi Em Aku pun Merasa Down banget Down yang Bener-bener Down yang Nggak bisa Bingung mau ngapain Terus bener-bener Linglung Kayak stress Gitu Aku Kalau Misalnya Melewati ini Sendiri Nggak Punya Pasangan aku Yang lain Dan misalnya Abang nggak ada Disitu Aku nggak mungkin Bisa ngelewatin ini Nggak mungkin Bisa Mungkin kan Orang-orang kan selalu Lihatnya Wow You're really tough ya Iris Iris Luar biasa loh Dia Apa Hamil muda Langsung hijrah Terus keguguran Tapi dia langsung Bisa bangkit Dengan begitu cepat No I was so down I was Eh Nggak Kayak bener-bener Ada Ada titik Dimana aku berpikir Kayak Udah aku nggak mau hidup lagi Udah Kayak kalau I Kayak Kalau bunuh diri Kayaknya udah Kayaknya Kayak nothing to lose Gitu Karena I have nothing left Rasanya Ada saat itu Kayak Hampir Pikiran ke situ Gitu Saking Itulah titik terendah Gitu Tapi aku pun bangkit Bukan karena aku sendiri Karena ada Ya itu Suamiku yang luar biasa Dia yang Salah satu support system Yang bisa membuat aku Akhirnya bisa bangkit Bisa Menerima Gitu Menerima Ikhlas Dan Maksudnya jadi Kayak Sadar Oh iya Semuanya itu Hanya Titipan Kita semua itu Nanti akan Ada waktunya kita Pulang juga Gitu Sadar Hey Gitu Kemarin tuh Rasanya Hey Gitu Sempat nggak Kepikiran Untuk Ketenaga Ahli Pada saat Titik terendah Itu Iya Sempat Akhirnya Kita itu Diajak Ke Guru kami Kami ditemuin sama Pak Ari Ginanjar Dia kayak Membantu kita banget Salah satu Pembuka pintu kita Untuk kita hijrah Untuk mendapatkan hidayah Untuk nerima Oh Ini terjadi Karena ini Kita jadi Acceptance Dan salah satu Salah satu Alasan Kenapa Akhirnya My mom Sama my husband Bisa rukun lagi Baikan lagi Gitu Itu karena Pak Ari juga Gitu Yang bantu Kayak Konsol Langsung Nyokap juga Ngobrol ke Adi itu juga Oke Gitu Jadi Kita sangat berterima kasih Juga sama Pak Ari Yang membantu Maksudnya Untuk kita bisa bangkit lagi Disitu Kira Bisa accept Iya Apakah pada saat titik terendah itu Ibel Belak-belakan Ngomong sama Abang Kalau Aku lebih baik Udahan aja Udah Dalam arti Udah Udahin My life Enggak Dia enggak tahu Sampai sekarang Enggak tahu Enggak sih Aku belum cerita Dia harus Dia harus Begak Tidak 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 Losing Someone Is one thing But losing Losing yourself Is a whole Other thing Dan The fact bahwa Lo berhasil Melewati itu You are something To be proud of And I know that Everyone in your family Including Dua bayi Perempuan itu They will be proud Of their mother I hope so Oh You're very nice No because Pada saat kita kehilangan seseorang Kita enggak sendirian Amar juga kehilangan Tapi pada saat kita kehilangan diri kita sendiri Kehilangan keinginan untuk hidup Orang lain enggak merasakan itu Dan Kita enggak bisa Share the feeling Karena belum tentu orang mengerti ya Iya Dan reaksi orang pun juga terkadang Macem-macem Ada yang Jadi simpati Ada yang Malah jadi marah Karena Kok lo bisa-bisaan sih Mikir kayak gitu Lo mau ninggalin gue Gitu kan Egois gitu misalnya Egois banget Tapi Mereka enggak tahu bahwa Melek dan Nafas aja itu Sudah menjadi beban Dan tidur itu Menjadi Sebenar-benarnya Bunga hidup Bunga hidup Dan Terkadang Bunga tidur itu jadi Lebih Bearable Dibandingkan realita Benar banget But you chose Courage To face Semua kepahitan Yang ada dalam hidup Dan lo berhasil Memeluk Semuanya Ngerobah Semua negativiti itu Menjadi Sesuatu yang positif Menjadi sebuah kekuatan Sebagai istri Sebagai anak Sebagai kakak Sebagai seorang ibu And that's amazing That is something to celebrate Don't worry Kalau sampai titik terendah lagi You can call me Udah punya teman curhat Udah punya teman curhat But Gue sangat menghargai Kejujuran Ibel Untuk mau terbuka You're welcome Dan Semua terjadi karena Ada alasan Dan ada purpose-nya Iya And you have to know Titik terendah itu Pasti ada Tujuannya Dan gak cuma Untuk Ibel dan Abang Now di podcast ini It can help A lot of women Iya Yang pastinya juga Karena banyak Yang mungkin melalui Sama seperti aku ya Karena mereka gak berani Iya Sebenernya aku juga Salah satu orang Yang gak berani Mengungkapkan Kalau bukan posisi aku Disini sebagai public figure Dan aku Diundang ke podcast ini Mungkin Aku bukan tipe yang berani Mengungkapkan Tapi alhamdulillahnya ya Maksudnya aku Di posisi ini Gitu Tapi untuk orang-orang lain Mungkin perpada lain Mungkin gak Seberuntung itu Untuk bisa mengungkapkan Iya Dan itu rasanya Berat banget Berat pasti Itu Jadi Penting banget Di saat Kita Yang merasa terpuruk Itu kita perlu Untuk sharing Dan jangan makin terpuruk Kalau pada saat kita sharing Feedbacknya tidak sesuai Dengan yang kita harapkan Karena memang Gak semua orang Mampu mencerna Topik ini Gak semua Mampu mencerna itu Dan Pada akhirnya Walaupun kita Misalnya Ke Tenaga ahli Mau itu Apa namanya Seorang filsuf Ataupun Psikolog Psikiater Mereka itu Hanya bisa nge-guide Iya Karena kita yang memutuskan Dan yang punya jawabannya pun Seperti kita sendiri Iya Tapi mungkin karena Begitu banyak hal Yang kita rasain Jadi tertutup Gitu ya Jalan keluar Tapi sebenarnya Ada dalam diri kita Tapi kita tidak bisa Melihatnya Gitu Wow Kalau misalnya ada Kata-kata yang Pengen Ibel Sampein Ke perempuan-perempuan Di luar sana Sebagai Sister Sebagai Seorang ibu Sebagai seorang anak Sebagai seorang istri Dan seorang kakak Ataupun adik Iya Based on what You've been through Iya Apa yang pengen Ibel sampein Iya yang pasti You are Worth Worth it Gitu You are worthy Gitu Apapun Peran Perannya Either kamu adalah Seorang Kakak Atau ibu Atau istri Atau Bahkan seorang anak Kalian bisa menjadi Pahlawan Dalam berbagai macam peran Gitu Dan you are worth it Worthy Karena menjadi pahlawan Itu bukan berarti Kita harus Do something Amazing Something Encouraging Tapi Cukup Kita membahagiakan orang Dan kita merasa Cukup Dan merasa Beruntung Itu Aja sudah Kalian Adalah Pahlawan You are my new hero You know Can I help you Of course Thank you I'm so proud of you Thank you You are so beautiful Sampai ketemu lagi Podcast Ya It is Bella Bye Pakai hati Kita I'm so proud of you I'm so proud of you Aya I'm so proud of you